ya ya juga tuh eh 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 lepasin lepaskan ada penyelam merah-merah kamu ini dipercaya sama saya tapi mobil ini malah begini jangan-jangan-jangan keluarga baru juga punya ilmu saya jaga yang Mas, bawa kita melihara Tuyul. Iya, biarkan saja. Walaupun warga sudah mengetahui kita, selaku beluk kita, kita memilih Tuyul. Tapi itu mas, warga sudah membakar rumah kita. Iya, mereka sudah membakar rumah kita, harpa kita habis. Terus kita mau lari kemana mas? Kamu jangan nangis sayang. Gimana saya tidak nangis mas, sedangkan rumah kita dibakar sama warga, terus kita dikejar-kejar sama warga. Biarkan saja, biarkan rumah itu terbakar, harta kita habis. Terus kita mau tinggal di mana kalau rumah kita tidak ada? Pokoknya, Mami, jangan pusing, jangan sedih. Iya, Kak. Papa tidak akan menyerah. Kita harus jaya lagi. Karena Papa tidak mau kerja keras, tidak mau capek, tidak mau kepanasan. Bukan, Papa ingin cepat, senang hidupnya. Bisa bantu anak, nyokolahin anak. Iya. Biar keinginan kita terwujud. Iya. Maka dari itu Papa tidak akan menyerah. Kamu jangan nangis, Mi. Saya takut, Mas. Biarkan mertuamu bersama mertuaku sudah mengetahui isi kita. Bahwa kita memilih ayat tuyul. Biarkan mertua. Papa tidak putus asa. Jangan nangis, Mami. Harus sabar. Iya, Mas. Tapi saya takut, Mas. Jangan takut. Mas kita mau tidur di mana kalau kita dibakar? Masalah tidur. Iya. Nggak mungkin kan kita tidur di perjalanan, Mas. Papa ada uang. Sisa ini, Mi. Berapa? Kita akan pergi ke Pulau Jawa. Mana bisa cukup emang uang itu? Cukup. Sumatera itu jauh, Mas. Lumayan jauh dari sini. Yang penting kita naik bis aja nanti. Kita samperin lagi ke tempat mbah itu. Kita bilang sama mbah itu. Bahwa kita ini sedang sesara lagi. Karena pelihara kita sudah ketahuan. Rumah kita sudah dibakar. Kamu sih ceroboh, Mas. Sampai ketahuan kayak gitu sama warga. Jadi kita kan dikejar-kejar itu sama warga. Rumah sudah dibakar. Iya. Memang papa ceroboh. Petahuan. Tapi harus gimana lagi? Kayaknya ngumpet yang dua nih agak ke dalam ngumpet. Dicariin nih muterung. Oh, ngumpet tuh. Baik ya, Bang. Eh, dua kalian. Eh, ngumpet kalian. Dua. Keluar kalian. Ngapain? Keluar, keluar. Keluar. Keluar kamu. Isis saya tuh. Isis saya tuh. Hei. Hei. ini yang melihara tuyul kan? enggak, kamu jangan salah paham ya eh, jangan fitnah loh kita gimana orang-orang kita lihat? dari mana? semua warga sudah tahu kalau kamu melihara tuyul uang saya hilang, uang RT hilang uang warga semuanya hilang terus, kamu itu, barang-barang kamu? saya pernah lihat suami kamu ini jalan bungkuk-bungkuk kayak gini subuh eh, jangan fitnah jangan fitnah pasti itu ada tuyul ya itu? eh, kata siapa? jangan usah tahu loh eh, kami tidak memirah tuyul bisa bohong kamu, saya tahu enggak, serius kita ngeluk, itu itu tuyul eh, semua warga udah tahu ya, kalau kalian itu melihara tuyul kalian ngumpet di sini coba jelaskan, coba jelaskan eh, kalian ngumpet di sini, pasti kalian diincir sama warga kami bukan ngumpet, kami di sini lagi nunggu mobil bis iya, karena rumah kalian sudah dibakar rumah kalian sudah habis itu rumah bukan dibakar bukan dibakar, itu kebakaran orang dibakar sama warga gini nih, ini pasti gendong tuyul nih eh, enggak, jangan salah tahu ya enggak ya, itu tuyul ya eh, 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 eh jangan fitnah loh coba tangan aja di depan coba tangan aja di depan udah melihara tuyul ini eh, kata siapa? melihara tuyul lah lu jangan fitnah gue hei, 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 hei hei, ini isi saya apa mau kalian saya bakar semuanya? eh, gue enggak memihara tuyul lah lu jangan fitnah-fitnah gue kayak gitu ya ya, itunya juga gede pasti ini, miler tuyul ini, iunya puluh lu, asal ngomong ya eh, bu apa sih, ini pak? ini, bu 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 eh, ini, ini, ini saya pulang, apa, sholat, sholat, sholat saya kerja, saya duit bukanlah itu lu tangan bapak, lepasin jangan kayak gitu aja enak, enak, gak pakai pengamburan diam dulu kita harus dari bukti yang kuat biar kita ceplosin kalian jangan menuju saya sudah lihat di sini ada undangnya kalian aja yang menulis enaknya eh, masih mana gak iya, emang jelas kita gak bayar udah, kita seret aja lah seret aja bakar, bakar, bakar bakar, bakar semuanya bakar hilang terus ini, orang suka suka nyintai mas, jujur terik pada mas kejujur malam ini juga masih bawah ini mau jujur enggak kalian jangan hidup ya udah semenjak lo tinggal kampung kita banyak duit yang hilang meresahkan terus suami gua yang ambil yang ini warga disitu warga baru ya jangan so iya kalian udah banyak orang melihat Mas setiap subuh tiap malam gini terus kalian jangan udah enaknya tanpa bukti kurang ajar ini warga baru kurang ajar eh kami baru terus lebih pinta-pinta kayak gitu mungkin kalian sendiri kali itu uang kita aman ini saya ibu jangan betap-betap ya eh jangan gitu ya loh ya wajar banget kayak gini punya bukti ibu tidak ada bukti mungkin saya nggak bisa melihat itu tapi suatu saat itu akan kelihatan udah ketawa Mas kalau nggak mau jujur kita telan uang jangin juga tuh kita telanjangin aja deh hei hei yang diubah kembaliLe helpingkan saya ke sini kalian pita saya ya kamu tinggal di sini nggak misalnya diberubah kita lepasin saya mbak kali ini misaf misaf terus lu ngasih pelajaran apa lu pernah punya ngomong aku nggak apalagi ini pegang-pegang datang loh assalamualaikum ada penyirah merame ada penyirah merame saya tidak dipikir sama warga disini aku aja deh jangan ngelak semenjakannya mereka nih dua kita hilang tapi kan suami kita juga hilang mereka melakukan seperti ini Bapak Bapak dituduh punya tuyul Bapak namanya siapa namanya Sukiman Sukiman ini kenapa dipegang yang satu lagi ini istri saya biar nggak kabur istrinya nuyul nah bukan hanya nuyul deh ini istri saya sarijam soalnya saya curiga kalian tiba-tiba kaya tiba-tiba punya mobil ini akan kerja kamu serabutan eh punya mobil itu suami saya ngapin di dia Eh ibu jalan tapi jangan mengecerapan kalian para saya dulu saya dulu keledek Hei mas kalian punya buktinya kalian punya bukti buktinya apa sudah banyak yang lihat kalau mereka melihat warga dari Kampung mana ini mana baru ini Kampung Bengek Kampung Bengek tuh cuman ini masjid masaya alurahnya mana pelurahnya pelurahnya lagi menuju ke sini kalau menuju ke sini mbak diam dulu semua saya telepon pelurah PRT ya ya kamu telepon sekarang ini masalah kayak gini ini harus jelas ya buktinya kalau bisa dijemput aja disusul Mas oke Assalamualaikum alurah ini ada warga ini udah ketahuan ini yang meresahkan yang tiga hari yang lalu Bapak yang punya tuyulnya namanya siapa sukiman sukiman dituduh punya tuyul ibu namanya dulu saya mau jemput pelurah sama PRT ya siap jangan sampai lepas ini sama saya masih sama saya ya sama saya kita bakal aja Mas Mbak itu punya bukti enggak bawah kamu kesini semuanya dihancur emang tuh kami salah hancur uang saya habis suami saya mbak ambil enggak enggak seberapa tapi kalian hatinya busuk itu kamu enggak usah sebaik kamu enggak usah sebaik enggak usahin tuh lu pasit sayang pukulin aja aku malah tanpa kau penjual kopi bisa kaya aneh gua eh ketesan tiap hari ketesan suami gua ngopi terus dulu eh ibu jangan kasih kasih rapi itu sayang semua orang ngopi di lu semua orang cowok juga jadi suka sama lu udah salah masih ngopi Pak Lurah Pak Lurah tolongin kita sudah jangan melakkan sendiri nih Pak Lurah saya udah ngulir saya Pak Lurah wah saya ilang kalau bisa ilang mas tolong mas kita bereskan baik-baik bagian kesel banget jangan begini negara kita negara hukum bisa udah kesel Balurah ini nggak bisa diambil uang sebok kita juga nggak bisa berkirak sendiri kalau Pak Lurah berisik kalau 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 nyalahin yang punya tuyul malah jangan 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 ibu tenang dulu kita juga harus punya bukti yang betul-betul ada kita itu udah lihat buktinya banyak yang lihat Pak Lurah udah deh Pak Lurah kan dia liatkan sendiri ini sama Pak Lurah dia juga kaya belum dadah Pak Lurah saya mau ibu Sarkijem ini selamat mengekau kopi ntar dulu biar saya bicara sama Pak Lurahnya Pak Lurah ini semuanya ini warga Pak Lurah iya warga saya Pak warga kampung jengek iya warga saya Desa Cihangsir Kabupaten Ciki'i kecamatan Cipenjo oke ini benar di warga di kampung Bapak ini lagi rame-rame nya tuyul Pak benar Pak kebetulan juga disini emang lagi banyak kehilangan Pak banyak kehilangan karena kan ada ini pesugihan tuyul itu pesugihan tuyul jadi makanya warga ini geram Pak ini curiga kepada salah satu warga saya inilah suami istri yang dituduh tapi kan disini juga kita juga belum punya bukti ini cuma mencurigai gerak-geriknya saja orang tangannya kayaknya siap hari ini Pak Lurah Pak Lurah ini warga baru masa Pak Lurah pakai sama warga baru sih iya warga baru Pak Lurah Pak Lurah lihat gak logak dia kayak gini terus itu dia gendong tuyul kalian jangan pitam mbak Pak Lurah ini harus lebih cerah dari warganya dong Pak Lurah baik saya paham apa yang kalian pikirkan itu kalian juga marah cuma kita juga harus lihat-lihat dulu kalau kita main hakim sendiri nanti kita juga yang kena bapak-bapak juga yang kena dan saya juga nanti sebagai Lurah juga gak bisa apa-apa nanti jadi terus gimana ini mau di anak aja kita kan kalian dulu kebetulan dulu kebenarannya bu kalau gak bisa dibakar tahun depan jangan coba kalian itu gak ada bukti jadi kalian saya boleh Pak Lurah mohon maaf ini ya bukannya saya ikut mengadili boleh gak saya tanya sama terdakwanya ini boleh silakan bapak namanya siapa tadi Sukiman 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 jawab yang jujur ya Pak Sukiman ini bener gak melihara tuyul gak mau gak lakukan ya jawab aja jawab aja gak apa-apa kalau lo ngaku kalau lo ngaku gak bakal dia apa-apain tapi kalau lo ngaku ngaku awas aja lu lepaskan dulu tanganku enggak nanti kabur lepaskan dulu ini gak apa-apa biar juga juga ngomong tapi Pak Lurah tanggung jawab ya saya tanggung jawab sebagai Lurah disini sebagai kepala desa disini Bapak ngomong terus terang biar warga juga gak mau desa Bapak Bicara Pak Sukiman tenanan orang jenengan nikim melihara tuyul iya saya memang memelihara tuyul hei 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 kalau lakukan isi kok ini sorry jangan oke 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 kita jujur kita jujur kita jujur saya Lurah saya Lurah kan banyak sibuk keluar jadi lihat warga warga ini sudah memukul isi saya tapi kamu juga salah Pak kenapa gak cari pekerjaan lain malah melainkan pesugian warga disini gerang kena uangnya habis Pak oh Lurah ini disini kalau mau ngawin itu kamu ngaku Kak oke denger dulu oke ini memang sudah mengakuinya tapi kita gak boleh mainakin ya jadi jadi begini Pak siapa tadi namanya Sukiman mengakui Nuyul punya tuh istrinya juga pengaku punya tuyul iya sekarang gini siapa aja yang pernah kehilangan ibu saya mas tanya sering ngeribut cuami orang gak saya ibu apa yang kehilangan suami mas sama suami saya uang saya abis mas perhiasan abis ini uang saya uang juga sama ini juga pasti kopinya ini ada peletnya ini enggak tenang tenang ibu tenang Pak siapa namanya tadi Pak Sukiman Pak Sukiman melihara tuyul atas dasar disuruh siapa PRT tidak iya PRT PRT iya PRTnya yang itu ini yang dalangnya ini pegang 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 ini ini beresin pegang 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 telurah memang 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 Pak RT arah jalannya memang dia yang nunjuk ke saya bahwa ada kamu ini dipercaya sama saya tapi ini malah begini sudah lakuin ajalah jangan 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 rahasia kenapa orang yang benar aku Pak RT tidak jadi RT ganti aja hukum aja hukum aja itu kenapa kamu bisa mengasut warga Pak RT sendiri kan Pak RT sudah dipercaya sama saya sendiri enggak kan masalah gitu Pak RT harus menjaga warga sendiri kampung sendiri jangan begini siapa siapa duit sudah ganti RT ganti RT dia duit basem dilebok duit aspal dilebok warganya diajarin nuyul kamu malah malah nangtang silahkan hajar saya punya ilmu hitam coba hajar punya ilmu hitam dia hati hati awas punya ilmu hitam awas jangan ngamuk ayo siapa yang berani sayang punya ilmu hitam lagi Rt somplak kalau begini bisa dibiarkan warga juga hati Pak RT punya ilmu hitam dua orang itu baru ini harus dilumpuhkan ayo kita sama-sama lumpuhkan pukulin aja pukulin 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 ayo ayo awas ternyata yang pukulin sama PKP ternyata PKP juga dalamnya lebih baik PT menyerah PT jangan diingat warga sama banyak ke sini PT diserang di kita buat pulang deh kalian disini cuma ribut RT nya malah ngajak masyarakat supaya kita nuyul semua biar cepet kaya menghimbau RT nya daripada sembah kok dapatnya sedikit mendingan kita nuyul semua lebih gampang kita nuyul mendingin banyak duit bergabung dengan yang tadi tuh suami istri menyatukan kekuatan bersatu warga brengsek kayaknya warga minta tolong sama Ustadz tadi tuh iya saya di belakang ini ada kenapa mereka kuat banget kenapa mental-mental kalian geledek-geledek Assalamualaikum PRT lebih baik PRT menyerah saja dan bertobat tidak ada untungnya tidak ada tobat-tobat kenapa kalian tidak mau bertobat kami udah telanjut ketahuan sama warga geledek memang iya kami menuyul pekerjaan kalian kan merugikan banyak orang tidak kami menguntungkan mereka ini kerja uangnya hasilnya diambil sama kalian dengan cara pesugihan tuyul lantas apa lantas apa kami kerja tidak mau capek tidak mau kepanasan yang penting enak di dunia yang enak lah nyusuin tuyulnya siapa saya saya kenapa itu bukan nyat susu mbak nyat darah tuyul mah nggak apa-apa yang penting gue punya uang punya mobil punya rumah mewah gede ya tapi kalau udah semuanya lu mati eh bok jangan setahulah lu bukan ini udah seri jam tenang aja seri jam karma berlaku buat kalian bertiga nggak takut sama karena dasar seraka warga baru seraka memang tuyul itu menyusui itu saya kalau malam kalau pagi tuyul menyusui itu saya kalau malam ya saya balik bagian lu ngapa emang nanya muter-muter Udah kan sekarang saya tanya mau bertobat nggak daripada warga ngebakar kalian saya tidak mau bertobat saya sudah terlalu ketahuan sama warga gua beli besin lu bertiga kita itu udah udah terlalu nyaman sama kerjaan ini mau berkat lagi tepat mbah Mbah siapa itu mbah dukunnya siapa mbah dukunnya warga juga menyamar sebagai warga iya ini iya kamu juga bukan bukan ini 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 dukunnya ini wih sekundi kue asal es kondi leka bang berbolling ga jeneng kan si dukunnya iya 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 oh berarti mbah ini dukunnya iya punya murid yang mana lagi ini tunjuk aja ini murid saya tiga ada lagi yang mana tunjuk ini mereka murid saya yang ini iya 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 ini istrinya iya istrinya istrinya dia paling nuduhnya paling kenceng iya makanya itu kamu nuduh-nuduh ternyata kamu anjar Ayo lalu ketuk tarian ini yang mana ini pegang juga ini cukup-cukup ternyata kalian semua warga saya yang ada-ada udah ada bukti lu tuh warga saya ternyata semua kamu juga sama kamu jadi ketahuan saya bersama Sari Jam mau pergi dulu sekarang begini saja kalian semua ini ternyata kesunggian tuyul ini warga saya kampung saya sendiri Oh jadi Bapak lurah melindungi warganya ini warga saya Bapak pulang saja Oh gitu ini soalnya saya udah bagus ini satu kampung semua berarti ini Pak ya daripada bapak nanti nggak selamat Pak berarti kalian semua ini harus saya tobatkan saya jadi juga karena begini modal dari tuyul gini bro gitu jadi makanya saya punya modal dari tuyul ini jadi kalau saya nggak mau pulang gimana jadi satu-satu nih yang laki itu mau nyerang saya gitu saya nggak mau pulang saya turun tangan Pak Oh gitu ya kalau kamu pulang ya kalian bantu jadi kalian mau menghajar saya kalau nggak dihabiskan ya bahaya ini orang udah tersin ya 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 kurangnya jarak kalian ini udah rapet semua kameramen diapain mereka ini ternyata ini para warga mereka ini apa namanya saling menuduh biar nggak ketahuan kedoknya ternyata semua warga ini yang ada di sini pada nuyul semua tapi mereka saling menuduh karena nggak mau ketahuan dengan warga yang lainnya gitu kita cabutin aja ini ilmu setan ya kita putus dukunnya nggak ada di sini sahabat dukunnya mah ada di Gunung Salak jadi kita cabutin ilmunya supaya perjanjiannya dengan dukun itu hilang sahabat kasihan nih lama-lama nih pada mati nih ibu-ibu ini nih disusuin sama tuyul makanya kita cabutin ilmunya satu-satu ini Hai Wah kemarau wuh 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 akan lemes semuanya ini wuh 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 Cap mercon adalah madu asli yang sudah dirugia, diasmah, disuhu, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit. Medis ataupun non-medis, jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemusahanan, di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Terima kasih. Ini paling kencang nih, enggak taunya istri dukun satu ini. Ini juga kencang nih, ngotot di sesuanya nih. Sebenar. Udah kita tinggalkan aja kameramen. Ini 10 menit, mereka akan bangun sendiri ini. Tadi kan saya di jalan, ya. Kita sambil nungguin mereka pada bangkit lagi. Ini masih live kameramen? Masih ya. Yaudah kita... Pantau dulu ini, ya kameramen ya. Tunggu dulu di situ kameramen. Enggak ada yang benar ini. Iya, enggak ada benar satupun. Yuk kita lanjutkan perjalanan kameramen. Kamu naik depan kameramen. Dari atas enggak apa-apa. Mereka nanti 15 menit pada bangun. Oh iya benar. Sudah duduk lagi kameramen. Kita lanjutkan perjalanannya. Kita terus berantas ke musrikan ini. Jadi buat para sahabat, sebenarnya saya itu tadi mau ngedatengin kampung Tuyul. Cuman mereka tahu kedatangan saya sehingga bikin sandiwara saling menyalahkan gitu. Akhirnya ya ketahuan nama saya di jalan, ya sekalian saya habisin semuanya gitu. Itu senjat temakan tua ya? Senjat temakan tua gitu. Pada serakah semua. Pada serakah semua. Biar dapat banyak. Kalau dia banyak saingan juga kan dikit penghasilannya. Iya. Pintar juga itu mereka. Kita tinggal datang ke kampung mereka. Yang datang ke sini ini bersandiwara semua. Padahal mereka yang pada punya Tuyul semua. Oh mungkin pengen jadi penguasa semua kan ya. Enggak ada yang maunya ingin. Iya yang di kampung jengek ini. Malahan yang mereka bersih dari Tuyul. Iya. Gitu. Pada serakah ujung-ujungnya ketahuan. Tapi ini masih banyak kayaknya ini. Warga-warga yang. Kayaknya ada suara rame-rame warga ini. Iya ini. Masih lab ini. Masih lab ini. Masih guru. Hidupin aja gak apa-apa. Ternyata RT-nya juga nuyul. Lurahnya nuyul. Berarti susah. Kayaknya itu satu kampung itu melihara Tuyul semua ya. Satu kampung melihara Tuyul semua. Berarti kampung itu kalau mau beraksi berangkat di kota ya kemana ya. Dari mangsa. Nah itu dia. Kira-kira di sini numpong ke kamar mandi bisa gak ini rumah warga ini? Bisa guru. Bisa ya. Masa ini doang ngomong ke bapak-bapak. Bisa di sini. Emang ada kamar mandinya? Ada. Yaudah di sementara ini kan ada warga kita mau saya kebelet ngising kita nih.